Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Petugas gabungan merazia tempat hiburan malam di Pangandaran untuk mencegah peredaran narkoba. Dijaukan pekarangan rumah, Kementerian Pertanian memberikan 5.000 bibit pohon buah-buahan gratis kepada warga kota dan Kabupaten Sukabumi. Senegal menggilas Polandia selasa lalu. Pertandingan sempat dihentikan satu jam akibat hujan petir di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Kementerian Pertanian memberikan 5.000 bibit pohon buah-buahan gratis kepada warga kota dan Kabupaten Sukabumi. Langkah ini dilakukan agar warga bisa menanam tak hanya di lahan yang luas, namun juga bisa menanam di pekarangan rumah. Ribuan bibit pohon buah-buahan bermutu seperti duren musangking, jambu kristal, jambu air, lengkeng, dan alpukat dibagikan kepada warga kota dan Kabupaten Sukabumi. Pembagian bibit pohon ini dipusatkan di Gedung Juang 35, Kota Sukabumi. Pemberian bibit pohon buah-buahan secara gratis ini dilakukan agar masyarakat dapat menanam pohon. Setiap warga hanya mendapatkan satu bibit pohon agar bisa merata. Menurut Direktur Pembenihan Holtikultura Kementan, Program ini dilakukan agar masyarakat dapat bercocok tanam dengan bibit yang bermutu sehingga hasilnya akan bermanfaat. Label di situ bisa dilihat itu adalah label yang merupakan syarat untuk dibuat benih bermutu. Nah ini salah satu sosialisasi yang kami sampaikan bahwa pembelian benih oleh masyarakat secara umum sebaiknya adalah benih bermutu. Harganya memang lebih mahal tetapi terjamin, terjamin kita akan apabila sesuai perawatan ya budidahnya ini akan menghasilkan buah-buahan yang sesuai harapan. Selain pembagian bibit pohon, warga juga diberi edukasi mengenai cara menanam dan merawat pohon sehingga bisa berbuah dan mampu membuat teduh rumah warga. Asep Didi melaporkan dari Kota Sukabumi. Seperempat abad sudah, Galeri Selasar Sunario di Kota Bandung berdiri. Kedepannya, Sunario dan anaknya akan menggandeng seniman di fabel untuk memamerkan karyanya di galeri itu. Teatrical ini membuka peringatan seperempat abad berdirinya Galeri Selasar Sunario Artspace di Kota Bandung. Dalam waktu 25 tahun terakhir, galeri ini terus berkembang untuk bisa beradaptasi dari zaman ke zaman dan dari generasi ke generasi. Bahkan, Yayasan Galeri Selasar Sunario kini dikelola oleh generasi kedua. Ahli generasi dari Sunario kepada anak keduanya Arin menjadi bentuk melanjutkan karya seni untuk generasi mendatang. Kedepannya, Selasar Sunario akan membuka program untuk merangkul para seni mandi fabel. Yang dimaksud dengan generasi di sini sebenarnya bukan hanya terhadap alih kepemimpinan tersebut, tapi juga merupakan penguatan kapasitas sebagai staff tenang. Itu menurut kami penting sebagai super daya manusia perlu ada peningkatan pemangkuan secara berkala. Itu yang kami rancangkan untuk nyangka waktu sementara. Tapi kami ingin mengupayakan minimal bahwa Selasar ini ingin jadi ruang seni yang inklusif. Jadi, layanan kepada pengunjung dengan versabilitas juga membuka diri pada kesempatan seriman-siman dengan disabilitas untuk bisa terlibat dalam perjataan kegiatan di sini. Semperpat abad Galeri Selasar Sunario menjadi ruang inklusif dengan mengupayakan fasilitas pendukung pameran yang mudah diakses untuk semua kalangan, menurutkan pelayanan yang maksimal bagi kaum di fabel. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Di grup D, Senegal menjadi pemuncak kelasmen sementara dan lolos ke babak 16 besar setelah mengalahkan Polandia. Laga ini sempat dihentikan karena turun hujan deras disertai petir. Timnas U17 Senegal tampil percaya diri saat berhadapan dengan Polandia di Stadion Sijalak Harupat, Bandung Selasa sore. Laga baru berjalan 18 menit, sontekan Idris Gueye berhasil menjebol gawang Polandia dan menjadikan skor 1-0 untuk Senegal. 12 menit berselang, pemain belakang Polandia Dominic Zala justru melakukan blunder dengan mencetak gol ke gawangnya sendiri dan menjadikan skor 2-0 untuk Senegal yang bertahan hingga turun minum. Memasuki menit 41, awan hitam disertai petir dan hujan deras melanda wilayah Stadion Sijalak Harupat. Wasit Ali Omar asal Uni Emirat Arab pun menghentikan sementara laga tersebut karena sambaran petir yang dinilai membahayakan pemain dan penonton. Penonton yang duduk di tribun terbuka pun dipindahkan ke lokasi yang lebih aman oleh petugas. Setelah dihentikan selama hampir satu jam, pertandingan kembali dilanjutkan. Di babak kedua, permainan efektif dan akurat Senegal tak terbendung. Di menit ke-52, Senegal semakin membenapkan Polandia dengan gol kedua Idris Gueye. Tertinggal 3-0, pemain Polandia Marcel Regula berhasil menjecahkan kebuntuan timnya dengan mencetak gol di menit 66. Tendangan keras Marcel Regula membentur kaki pemain belakang Senegal dan mengecoh keeper Senegal. Namun, 3 menit berselan, Idris Gueye menunjukkan keperkasaannya dengan mencetak hat-trick melalui sumberlannya yang menjadikan skor 4-1 untuk Senegal yang bertahan hingga Wasit meniup telur panjang tanda laga berakhir. Usai pertandingan, pelatih Polandia mengakui kualitas pemain Senegal lebih baik dibanding pemain timnya. Di pertandingan ini, Polandia terlalu terfokus menghalau pergerakan striker Senegal, Amaradiov. Namun, yang menjadi bintang dalam laga, justru Idris Gueye yang mencetak 3 gol ke gawang timnya. Sedang pelatih Senegal mengaku bangga atas pencapaian pemilang Idris Gueye yang berhasil mencetak hat-trick. Gueye dan Rio menjadikan tim Senegal menjadi tim Nas U17 paling produktif di grup D. Jangan lupa untuk mencetak hati, mencetak hati. Kemenangan Senegal atas Polandia 4-1 membuat wakil Afrika tersebut memuncaki kelas men sementara grup D dengan nilai 6. Sekaligus memerihara peluang ke fase 16 besar. Sementara Polandia terpuruk di dasar kelas men sementara grup D karena belum berhasil mengumpulkan poin. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Masih dari pertandingan penyisihan grup D, maksud kami Piala Dunia U17, Argentina menjaga peluang lolos dari fase grup setelah menaklukan Jepang. Argentina unggul dari Jepang dengan skor 3-1. Selasa malam, Stadion Sejalak Harupat Bandung menggelar laga grup D lainnya. Tim U17 Argentina melawan Jepang. Abi Celeste yang kalah di laga perdana saat melawan Senegal berburu 3 poin untuk memelihara peluang lolos dari fase grup. Argentina mendapatkan gol cepat saat laga baru berjalan 5 menit. Bola mati dari tendangan bebas Claudio Echefer tidak mampu dihalau penjaga kawang Jepang. Tendangan yang menusuk ke sebelah kiri kawang Jepang tak dapat dijangkau Wataru Goto. 2 menit berselang, Valentino Acuna yang berada dalam posisi bebas dalam kotak penalti Jepang menggandakan kemenangan tim Tenggo memanfaatkan umpan Santiago Lopez. Skor 2-0 untuk Argentina tak berubah hingga 45 menit pertama usai. 5 menit babak kedua berjalan skema serangan tim Nas U17 Jepang dengan umpan silang dari sisi kiri pertahanan Argentina berhasil dieksekusi Rento Takaoka yang berada dalam kotak penalti tanpa pengawalan pemain belakang Argentina. Tendangan keras Rento Takaoka berhasil menjebol gawang Argentina. Setelah kebobolan, Argentina kembali mengontrol pertandingan dan mampu mengunci kemenangan melalui gol yang dicetak Agustin Roberto dari luar kotak penalti di injury time menit ke-99. Skor 3-1 untuk Argentina bertahan hingga bertandingan usai dan kemenangan ini menjadikan asal La Adi Celeste lolos dari fase grup tetap terjaga. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Gustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!